Terima kasih banyak Ya Ya tuh suami aku udah kayak orang mau perang dia Terima kasih banyak juga ya Tuhan Karena kau sudah menurunkan salju untuk saya Kali ini ya Tuhan Hi guys welcome back to my story So hari ini tanggal 1 April Salju turun ya Jadi banyak orang bilang tuh kayak April mob ya Kayak lelucon-lelucon gitu Lelucon April mob Jadi karena tahun ini aku gak dapet salju Jadi aku sama David aku bilang Ayo kita jalan-jalan Kita jalan-jalan keluar gitu Aku mau ngeliat salju gitu Jadi kalau kalian liat ini baju-baju aku semua Aduh bentar lagi ini mata aku maskara aku pada luntur ini guys Karena Kena salju ya Ini saljunya nih Udah tebel lumayan nih Kalau kalian liat Udah lumayan tebel ya Jadi kita bakalan jalan-jalan Kita jalan-jalan di trase Trase namanya ini Tempat kita biasa jalan-jalan Eh udah di pagerin Siat sih There is a fan Sama di Eh ini udah ada pager Aku baru ngeliatin Kalau misalnya musim panas Ini full Ini sama Apa namanya Blackberry Siat sih Di sini full Jadi kita bakalan Masuk ke sana Jalan-jalan ke sana Aku mau tunjukin sama kalian Ini graffiti-graffiti ini ya Sekarang ini tanggal 1 April teman-teman Jadi orang pada bilang April mob yang seperti aku bilang tadi ya Biasanya kalau tanggal-tanggal begini nih Kan ini udah mau mulai mesin semi ya Sebenernya ya Tapi salju tetap turun Dan aku sebenarnya seneng Karena salju turun Akhirnya aku bisa ngeliat salju juga Untuk kali ini Suhu sekarang 0 sampai minus 1 derajat celcius Makanya saljunya bisa turun Kalau misalnya di aku 1 derajat lagi kurang gitu ya Kayak minus 2 gitu ya Atau minus 3 gitu anggaplah Saljunya bakalan besar-besar Cuman ini saljunya kecil-kecil Tapi udah oke lah ya Ngutupin semua tuh pohon-pohon disitu Daun-daunan So teman-teman Ini yang namanya graffiti ya Di sini tuh kalau di Jerman Graffiti itu sesuatu yang awam ya Jadi Kalian tahu ya Graffiti itu adalah Gambar yang dibuat dengan cat Cat apa Cat minyak ya Apa cat Cat lah gitulah ya Plus sama Apa Piloks ya kan Nah Kalau di sini Ini Orang bisa bikin graffiti Terserah bebas Kita punya tempatnya Untuk bikin graffiti Kalau di tempatnya kita Ini sepanjang jalan ini Semuanya graffiti ya teman-teman Jadi kita boleh bikin graffiti disini Aku juga bisa Kalau aku menulis disini Mace story pun bisa Aku tinggal Pasang disitu Aku piloks Jadi ini misalnya aku datang nih Aku mau datang Aku langsung tiban aja ini Cet Pakai Mace story bisa Gitu Cool ya Ini semuanya Sampai di dalam sini Kalau buat orang Jerman Itu tuh sesuatu yang awam Awam lah ya Wajar lah ya Biasa orang biasa bikin kayak gini Jadi kadang kalau misalnya buat kita Sebagai orang Indonesia Kita tuh ngerasa kayak Ih kok kotor gitu ya Tapi sebenarnya ini enggak Ini enggak kotor Ini bentuk daripada penanda ya Penanda kalau mereka tuh eksis gitu Kayak aku tulis Mace story ya Aku bilang itu tadi Aku juga bisa tulis Mace story disini Jadi orang nandain Atau kalau di Indonesia itu Bentuk daripada protes ya kan gitu Jadi sambil kita menikmati salju ini Jatuh sekolah saya Ini bukan ketombe ya teman-teman Tapi ini salju Kita jalan-jalan lihat graffiti Ya oke Sudah kita lewat sini David udah kedinginan Tapi aku seneng Karena ini salju ya Namanya kita orang Indonesia ya Ini sama halnya Seperti ketika dia melihat Apa namanya Sawah ya Melihat sawah Orang-orang bule pada seneng Kalau kita melihat salju Kita seneng Karena sekarang Belum bisa buat nama Di Buat graffiti Kita buat graffiti aja Di atas mobil yuk Aku bakalan jadikan mobil ini Sebagai saksi Oke Aku bakalan buat nama Aku disitu Mace story Kalau buat aku ini sejuk Seger gitu Kalau buat David ini dingin Lihat kalau dia pakai pakaiannya Dia udah kayak berubah juzirah Kayak rumah perang Terima kasih banyak Terima kasih banyak juga ya Tuhan Karena kau sudah menurunkan salju Untuk saya Kali ini ya Tuhan Walaupun masuk-masuk di mata ya teman-teman So guys Kalau misalnya kalian mau bikin graffiti Disini ya Misalnya aku mau bikin graffiti Itu bisa Jadi Kalau aku gak salah David bilang sekitar 500 euro Atau sekitar 1, 2, 3, 4, 5 Sekitar 7 sampai 8 juta ya 7,5 sampai 8 juta Gitu Untuk bikin graffiti Yang kayak Aku bilang tadi Tulisan Mace story Atau mau buat Yang lain-lain Supaya tenanda Gitu Gini Disini tuh tempat biasa Aku pakai sarung tangan ya Karena dingin banget teman-teman Disini biasa tempat Aku ambil Blackberry ya Kalau lagi musim-musim panas itu Guys Dia tuh udah netes Oke deh teman-teman Kita udah on the way pulang sekarang Dan jalan-jalan Aduh Nanti saya Terima kasih banyak Udah lihat story aku hari ini Tanggal 1 April 2022 Hujan Salju ya Salju Snowing ya Dan itu tuh sesuatu yang Langka di musim Di musim semi ya Di musim semi Spring ya Blue link Kalau bahasa Jerman ya So sekali lagi Terima kasih banyak Sampai jumpa di video saya Berikutnya Ciao-ciao Selalu ciao-ciao Sudah keringinan Kita kalau mau menyebrang Harus tunggu lampu ya guys Tadi tuh David ngasih lampu Kayak kode gitu Supaya kita bisa nyebrang Jadi lampunya tumbuh hijau dulu Baru kita bisa nyebrang Lampunya sudah hijau Lampunya menyebrang Bagus ya Sampai jumpa di video saya